Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Erick Thohir menyoroti kualitas karpet yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia menilai kualitas karpet bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura 2 Persero tersebut sudah jelek. Kritik tersebut diungkapkannya melalui unggahan video di akun Instagram pribadi miliknya Erick Thohir pada selasa 14 Februari 2022. Lewat video itu, nampak Erick sedang menginjak karpet di Bandara Soekarno-Hatta yang kebetulan dia lewati. Karpet tersebut memang terlihat tipis dan juga terbuka serta membentuk garis yang mengikuti kontur lantai di bagian bawahnya. Mantan bos Inter Milan itu menilai kondisi karpet di Bandara sudah buruk. Ia pun mempertanyakan bagaimana pengelola Bandara memilih material karpet yang digunakan. Pada postingan video tersebut, ia juga menambahkan caption bahwa kualitas layanan Bandara Soekarno-Hatta harus yang terbaik. Sebab menjadi salah satu gerbang masuknya wisatawan mencanegara ke Indonesia. Menegapi hal itu, Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengatakan bahwa kritikan yang disampaikan Erick memang penting agar fasilitas di Bandara itu tetap terjaga. Agus dalam keterangannya pada Rabu 16 Februari 2022 mengatakan bahwa masukan, saran, dan kritik Menteri BUMN itu sangat penting bagi pihaknya agar standar fasilitas dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta selalu terjaga. Dia mengatakan pihaknya tengah berupaya menindaklanjuti masukan dan saran yang diberikan. Dengan adanya masukan dan saran itu, kualitas pelayanan yang disediakan pengelola Bandara Soekarno-Hatta dapat terus meningkat. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah dalam sisi pelayanan di udara untuk maskapai dan sisi pelayanan di darat untuk penumpang pesawat ataupun pengunjung Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga Bandara Soekarno-Hatta dapat meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kualitasnya jelek. Kualitasnya jelek. Kesanya karpet itu ada dua kan. Ada yang heavy duty, ada yang memang buat sehari-hari. Cuman yang heavy duty itu biasanya resmi berapa tahun, saya nggak tahu. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.